Kami para pembina mental prajurit bangsa Mengambat tugas mulia Menempa ujung kembang perjuang Indonesia Pinaka wirat aman Pancasila satan mata menjiwai kehidupan kami Shalom, alayhem Kita tetap menggunakan masker dan sanitizer Bapak, Ibu, prajurit, pegawai negeri sipil Dan keluarga katolik yang ada di Indonesia Maupun dimanapun bertugas dan berada Jangan lupa like, subscribe channel Disbintang Pada kesempatan kali ini Saya, Kepala Sub Pembinaan Rohani Katolik Akan membawakan sebuah katekese Tentang Allah dan manusia Bahwa kita manusia menurut kodret Dan panggilan kita adalah makhluk religius Karena ia datang dari Allah Dan berjalan menuju ke Allah Maka hanya dalam hubungan sukarela dengan Allah Manusia dapat menghayati kehidupan manusiawi yang putus Gereja mengajarkan bahwa Allah yang satu-satunya dan yang benar Pencipta dan Tuhan kita dapat diketahui dengan pasti Dari segala karyanya Berkat sinar kodrati akal budi kita Dan dapat kita temukan di dalam kitab suci Tanpa sang pencipta Makhluk lenyap menghilang Itu menurut Gaudensius at Space nomor 36 Karena itu kaum beriman didorong oleh cinta Kristus Untuk membawa terang Allah yang menghidupkan kepada mereka Yang tidak mengalahnya atau menolaknya Allah mewahyukan diri kepada manusia Dengan cara menyampaikan misterinya Kepada manusia itu secara bertahap Melalui perbuatan dan perkataan Bapak Ibu sekalian Tuhan juga mengadakan perjanjian kekal Dengan Noh Tuhan juga memilih Abraham Dan mengadakan perjanjian Secara penuh mengutus putranya Dan dalam diri Yesus Kristus mengadakan perjanjian selama-lamanya Sebab Kristus adalah sabda Bapak yang definitif Sehingga sesudah dia tidak akan ada wahyu lain lagi Kristus mempercayakan Kepada para rasul Dengan ilham roh kudus Para rasul menulis injil yang ada di kitab suci ini Hanya empat injil Diteruskan secara apostolik kepada para uskup atau paus Yang memiliki kewenangan mengajar di dalam gereja katolik Kita tahu kitab suci berisi 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru Tentu injil sebagai sentral dari pewartaan Karena Kristus adalah pusatnya Di dalam Misa selalu bahwa injil akan selalu dibacakan Tetapi tidak dengan mungkin bacaan dari perjanjian lama Ataupun dari surat-surat yang lainnya Kesatuan kedua perjanjian mengalir dari kesatuan rencana dan wahyu Allah Perjanjian lama mempersiapkan perjanjian yang baru Sedangkan yang baru menyempurnakan yang lama Keduanya saling menjelaskan Keduanya adalah sabda Allah yang benar Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri Selalu dihormati oleh gereja Kedua-duanya memelihara dan mengarahkan seluruh kehidupan Kristian Firmanu adalah pelita bagi kakiku Dan terang untuk menerangi jalanku Amin Shalom Terima kasih telah menonton Selamat menonton